Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menilai rapat pimpinan nasional Partai Golkar merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan di partai berlambang pohon beringin tersebut. Rapim Nas juga menjadi jalan keluar untuk merehabilitasi Partai Golkar melalui pergantian pemimpin yang akan disahkan melalui musyawarah nasional luar biasa. Sebagai tokoh senior Golkar, Yusuf Kala mendorong proses generasi pengurus partai. Ada pun salah satu agenda dalam Rapim Nas Golkar adalah perombakan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat. Saat ditanya mengenai periode jabatan Erlangga Hartanto dalam memimpin Golkar, kala menyerahkannya kepada internal Partai. Menurut mantan ketua umum Golkar tersebut, memutuskan masa jabatan Erlangga merupakan kewenangan Golkar. Ya itulah solusi yang terbaik untuk memperbaiki ketegangan-ketegangan juga masalah-masalah dan merehabilitasi dan mengganti pimpinannya. Dengan mengganti pimpinan untuk menaslup hari ini mendahului menaslup. Terima kasih telah menonton!